Pantauan terakhir Ini terkait dengan penyambutan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono Kapolda Jambi yang baru saja dilantik Kapolri, tiba di Jambi Pado Rabu Pagini Tiba di Mapolda Jambi Irjen Pol Rusdi langsung disambut Pedang Pora Semoga Bapak Kapolda Bisa mengembang tugasnya Dengan baik, amin Yang mana pantauannya? Kita cek Di pantauan Bang Jack Irjen Pol Rusdi Hartono Tiba di Mapolda Jambi Pada Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.26 WIB Jenderal Bintang 2 yang baru Dilantik Kapolri sebagai Kapolda Jambi Pada selasa lalu itu Langsung disambut Kapolda Jambi sebelumnya Irjen Pol Rahmat Wibowo Dengan pengalungan bunga Kemudian Irjen Pol Rusdi Langsung disambut perayaan Pedang Pora Oleh jajaran personil dan pejabat utama Polda Jambi hingga Kapolres jajaran Usai penyambutan acara dilanjutkan dengan pengarahan pejabat utama dan Kapolres Irjen Pol Rusdi mengatakan bahwa setelah dilantik dirinya sudah memastikan persoalan-persoalan wilayah di Provinsi Jambi dapat dituntaskan seperti pemeliharaan Kamtip Mas, penegakan hukum hingga pelindung dan pengayom masyarakat Dirinya juga memastikan arahan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dapat berjalan Terkait anggota Polri dapat bekerja sesuai dengan tugas dan pokok institusi Sekarang begini yang pertama tentunya saya mendapat kepercayaan pimpinan Pak Kapolri untuk menjabat Kapolres jajaran Yang pertama tentunya tugas saya adalah bekerja, bekerja dan bekerja Itu pertama Kedua, saya pun harus memastikan bahwa tugas-tugas pokok kepolisian bisa berjalan dengan baik di wilayah Provinsi Jambi Tugas meliharakan Fikmas, tugas penegakan hukum, juga tugas-tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Ini harus dapat berjalan dengan baik di wilayah Provinsi Jambi Yang ketiga, memastikan bahwa bagaimana memeliharakan Fikmas ini tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri Maka Polri akan selantiasa bekerja sama dengan pemangku kepentingan juga seluruh unsur masyarakat Di Masanjaya, JTV melaporkan